Intro Assalamualaikum Hari ini saya mau berbagi Cara bikin kulit pangsit Cuman 3 bahan Tapi rasanya enak Dan kriuk banget Ini saya cobain dulu Kriuk banget ya Tampak berlama-lama Kita langsung lihat cara bikinnya ya Pertama Saya siapkan tepung terigu protein sedang Sebanyak 150 gram Kemudian 1 sendok teh garam Dan terakhir Masukkan air kurang lebih Sebanyak 90 ml Secara bertahap Sambil diaduk-aduk ya Oke Biar lebih cepat Saya mau menguleninya Pakai tangan saja Pastikan sudah cuci tangan Dengan bersih ya Diuleni Sampai Tercampur rata Dan kalis Oke disini Sudah terlihat hasilnya ya Sudah lebih kalis Selanjutnya Mau saya diamkan Kurang lebih 15 menit Biar hasilnya nanti Lebih lembut Dan lebih lentur Oke Setelah kurang lebih 15 menit Didiamkan Terlihat hasilnya Lebih lembut Dan lebih lentur Ketika ditarik Tidak gampang putus Dan ini juga Bisa memudahkan nanti Untuk memimpinnya Atau Proses Menggilasnya Disini Saya potong-potong Menjadi 4 bagian Karena Saya menggunakan Cara manual Disini Saya kehilangan Penggilingnya Atau Penggilasnya Atau Apa itu namanya Jadi Saya menggunakan Gelas aja Yang Bulat Disini Kita pipihkan Oh iya Untuk taburan Tepungnya itu Bisa menggunakan Tepung Mezena Atau Tepung Tapioca Disini Kita Gilas Sampai Hasil Yang kita inginkan Ini Untuk hasilnya Tidak terlalu Tebal Dan tidak terlalu Tipis Juga Sebelumnya Ini Mau saya rapihkan Dulu Pinggir-pinggirnya Biar Nanti Hasilnya Sama Untuk Besar Ukurannya Kira-kira Kira-kira Besarnya Segini Kayak di video Atau Kalian bisa Sesuaikan Aja Sama Ukuran Yang kalian Inginkan Lakukan Cara Yang Sama Sampai Semuanya Habis Nah Ini Hasilnya Kira-kira Seperti ini Tingkat Ketebalan Dan Ketipisannya Lebih Lembut Dan Lentur Sekarang Saya mau Coba Goreng Dulu Di Minyak Panas Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Tolak Balik Aja Biar Matang Merata Goreng Sampai Kuning Kecoklatan Sampai 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 selamat menikmati dan ini warnanya sudah kuning kecoklatan boleh diangkat saja dan ditiriskan ini dia hasilnya yang saya goreng tadi ini saya gorengnya cuma 4 sisanya mau buat besok dan ini rasanya enak kriuk banget selamat mencoba di rumah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati